Jika melihat soal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya kita perlu tahu beberapa rumus. Yang pertama adalah persamaan umum dari ellipse dengan pusat 0,0 adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian apabila A yang lebih kecil dari B, maka titik fokusnya adalah 0,C dan 0,min C dengan C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. Titik puncaknya adalah A,0, 0,B dan 0,min B. Sedangkan panjang sumbu mayornya adalah 2B dan panjang sumbu minornya adalah 2A. Kemudian disini saya ingin meralat soalnya, mungkin yang dimaksud adalah panjang sumbu mayor dan panjang sumbu minor. Kemudian disini persamaan ellipse-nya bisa kita bagi dengan 225 kedua ruasnya, sehingga kita akan dapat X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Oleh karena itu kita punya A kuadratnya sama dengan 9, maka A-nya sama dengan akar 9 yaitu 3. Kemudian B kuadratnya sama dengan 25, maka B-nya adalah akar 25 yaitu 5. Kemudian dari sini kita bisa mencari C-nya dengan persamaan C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. C kuadrat sama dengan B kuadrat yaitu 25 dikurang A kuadrat yaitu 9, sama dengan 16. Maka C-nya adalah akar 16 yaitu 4. Oleh karena itu dari sini kita akan dapat titik puncaknya adalah yang pertama A, 0, min A, 0, 0, 0, B dan 0, min B. Kemudian titik fokusnya adalah 0, C dan 0, min C. Kemudian panjang sumbu mayornya adalah 2 dikali B yaitu 5 sama dengan 10. Dan panjang sumbu minornya adalah 2 dikali A yaitu 3 sama dengan 6. Oleh karena itu kita akan dapat hasilnya seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.